Sini kami siapkan kerjaan hari ini untuk mengkapaki ya sobatku biar kecil-kecil dia Jadi orang yang berpesta tinggal siap pakai kayunya ya Jadi seperti itu kami buat ya sobatku Biar nanti tidak susah untuk menghidupkan dapurnya ya pas orang pesta masak Hai sahabat biuda berjumpa lagi dengan kami ya Salam menjauh-jauh Nandia Bapak Turang Rasenina Amin Nija Pekam Ringan Ibas Kini Jojahan Orang sebab kita semua semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah amin Hari ini kita tadi kerjanya ngapai kayu ya sobatku Biar dia kayunya kecil-kecil jadi disaat mau pakai dia gampang hidupkan dapurnya Atau apinya ya sobatku semua Nah sini kita mau masak bayam merah Mari sobatku semua Bayam merah atau bayam belang namanya kalau disini ya Nah ini dia bayam merahnya ya sobatku semua Ini dia bayam merahnya ya sobatku semuanya Tadi bi udah petik Oh masih segar Ini udah layu Sini memang cuaca panas ya Kemarau saat di sekarang ini ya sobatku Kita masak ya ini dia bayam merah atau bayam belang Nah bumbu yang udah sediakan Ikan teri Cabai rawit Bawang Bawang putih Garam Dan tomat ya Seperti semuanya Ikan terinya pun Juga kita haluskan ya Ikan terinya ini pun kita haluskan ya sobatku Atau ikan bilis Basakaro Ikan lumat Nah haluskan dia semua bersama dengan cabainya ya Tapi kalau tomat tidak ya sobatku Kita potong-potong kalau tomatnya ya Ya ikan terinya betul-betul halus kita bikin ya sobatku semua Nah jadi dia ini bisa juga kita ganti dengan terasi atau belacan ya Ini sangat enak ya sobatku Silahkan dicoba resep Biuda di rumah ya Enak sekali Biuda tidak pakai penyedap ya Penyedap rasa maksudnya Cobalah di rumah sobatku semua Nah setelah halus semua bumbu sama ikan terinya atau ikan bilis Kita potong tomatnya seperti ini ya sobatku Ini tidak perlu kita haluskan ya Nah kita potong-potong seperti ini Lanjut kita masak Kita potong-potong semua bumbu sama ikan terinya Kita goreng semua ya terus semua Bumbunya tadi Semua kita goreng ya Ini dia ya Kita gaul atau kita kacau Kita tunggu sampai bumbunya kerasa harum ya Setelah itu Kita masukkan bayamnya ya Bayam belang Atau bayam merah juga bisa disebut ini Bayam tentera pun dia juga ya Ini banyak namanya ya sobatku Bayam tentera pun boleh Bayam belang pun boleh Soalnya dibilang merah pun dicampur juga dengan warna hijau Tapi ini banyak kacatnya ya sobatku Ini bisa tambah darah Pencernaan pun lancar dibikinnya ya Kalau bayam merah ini ya Bayam tentera Di sini disebut juga orang suku kita ini Sebagian bayam tentera Kalau tumis bayam belang ini Bayam tentera ini Kita tidak perlu lagi kasih air ya sobatku Nah dia ini seperti ini Dia cepat masaknya ya Tadi garamnya udah kasih Pas menggilingi bumbu pun Udah kasih juga garam ya Garam tergantung selera masing-masing Silahkan dicoba di rumah ya sobatku semua Sudah memasak bayam kita ya Sobatku semua Kita angkat ya Kita rasain dulu garamnya Enak Mantap sobatku semua Kita ambil untuk lalapan makan kita ya Daun kates Nah Nasi tadi udah bawa dari rumah ya Sobatku semua Sudah masak tumisan Bayam belang Lemuri Kuah ikan teri Nah inilah lalapan kita ya Bunga kates Sobatku Bunga kates 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.